Hai selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen Indonesia adalah negara yang memiliki puluhan ribu desa atau kampung di seluruh penjuru wilayahnya setiap desa atau kampung memiliki keunikannya masing-masing selain dibentuk dengan sengaja beberapa kampung unik di Indonesia ini memang telah berdiri sebagai salah satu warisan budaya zaman dahulu hingga saat ini para penerusnya menjaga kampung-kampung unik di Indonesia secara turun-temurun beberapa kampung unik ini ada yang dijadikan sebagai sarana tempat wisata sehingga kampung-kampung unik ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang berkunjung berikut 10 kampung unik yang ada di Indonesia antara lain 1 kampung warna-warni yang berada di Jodipan Malang keunikan dari kampung warna-warni Jodipan ini adalah terletak pada rumah-rumah yang dicat warna-warni sehingga kampung tersebut menjadi desa yang memiliki nilai seni dan estetika sebelumnya kondisi kampung ini cenderung kotor dan dipenuhi tumpukan sampah hal ini karena berada dekat dengan sungai berantas melihat keadaan kampung yang kotor sekelompok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang jurusan komunikasi tahun 2016 mencoba membenahi kampung tersebut melalui program corporate social responsibility atau CSR program ini bekerja sama dengan PT indanapain yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang painting dan coating dengan produk chat yang bernama deco fresh pada tahun 2017 kampung warna-warni Jodipan diresmikan secara langsung oleh wali kota Malang sebagai desa wisata 2 Kampung Waerebo yang berada di Flores Nusa Tenggara Timur Kampung Waerebo adalah sebuah kampung unik yang terpencil dan misterius berada pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan yang indah sehingga kampung ini seringkali disebut sebagai surga di atas awan di kampung ini hanya terdapat tujuh rumah utama dengan populasi kecil yaitu sekitar 1200 jiwa salah satu hal yang unik dan menjadi ciri khas dari Waerebo adalah rumah adat yang bernama Embaruni yang rumah tersebut tergolong tinggi dan berbentuk terucut serta tertutup ilalang lontar dari atap hingga ke tanah kampung ini sudah berumur 1200 tahun dan sudah memasuki generasi ke-20 satu generasi berusia 60 tahun lamanya pada bulan Agustus tahun 2012 UNESCO menobatkan Kampung Waerebo sebagai warisan budaya dunia 3 Kampung Adat Praijing yang berada di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur Kampung Adat Praijing adalah sebuah kampung yang terletak di desa Tebara Wai Kabubak Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional tetapi kini hanya 38 yang tersisa hal ini akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000 rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara rumah-rumah adat di kampung ini terdiri dari tiga bagian yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak rongu umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni dan umah daluku atau bagian atas atau menara yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka 4. Kampung Penglipuran yang berada di Bali Kampung Penglipuran termasuk salah satu kampung terbersih di dunia sehingga sering dijadikan tujuan wisata oleh para pelancong lokal maupun mancanegara penelitian menunjukkan bahwa kampung adat penglipuran ada sejak zaman kerajaan Bangli sekitar 700 tahun yang lalu mengutip dari Felix Dinata Pangasih dan Ayu Asfitasari nama penglipuran berasal dari kata pengeling dan pura pengeling artinya pengingat sedangkan pura adalah tempat atau tanah leluhur kampung unik ini menjunjung tinggi penilai luhur nenek moyang sehingga konsep tata ruangnya pun mengusung hal yang masih berkaitan dengan adat di kampung ini pengunjung dapat melihat berbagai ritual yang biasanya dijalani oleh masyarakat sekitar bahkan ada pula festival budaya yang disuguhkan festival tersebut bernama penglipuran village festival 5 Nagari Pariangan yang berada di Tanah Datar Sematera Barat Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang Kampung ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisionalnya yang disebut rumah gadang Dalam bahasa Minang, berarti rumah besar Sampai sekarang, rumah-rumah tersebut masih banyak dijumpai dan terawat dengan baik Di sini juga, masih dijumpai surau yang masih menjadi tempat tinggal untuk pria yang belum menikah Pada bagian tengah dari kampung ini, masih berdiri sebuah masjid tradisional yang cukup besar Masjid tersebut bernama Masjid Isshilah, yang diperkirakan sudah ada di awal abad ke-19 6. Kampung Ketekesu, yang berada di Toraja Utara, Sulawesi Selatan Kampung Ketekesu, adalah kampung wisata di kawasan Tanah Toraja, yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakatnya Di dalam kampung tersebut, terdapat peninggalan purba kala, yaitu berupa manusia purba yang biasa disebut Oki Ketekesu Yang berasal dari Salodong, dan mempunyai adik kembar Nunang Tongkonan Selain itu, terdapat kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut, tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing atau gua Di beberapa tempat juga, terlihat kuburan megah milik bangsawan yang telah meninggal dunia Di kampung ini, pengunjung dapat melihat upacara kematian khas Toraja, atau yang biasa disebut dengan upacara Rambu Solo 7. Kampung Kembar, yang berada di Duren Sawit, Jakarta Timur Seperti namanya, kampung kembar adalah sebuah kampung unik di Indonesia Yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kembaran Saking banyaknya penduduk yang kembar, kampung tersebut sering dijuluki sebagai kampung kembar Berdasarkan hasil pendataan tahun 2014, di kampung tersebut ada 19 pasangan kembar Namun, sekarang hanya menyisakan sekitar 13 hingga 15 pasangan kembar Pengurangan ini, terjadi karena berbagai faktor Yaitu, seperti pindah domisili, hingga karena meninggal dunia Pasangan kembar tersebut, terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari Balita hingga Lansia Kampung ini, terletak di Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 8. Kampung Kasur Pasir, yang berada di Madura, Jawa Timur Desa ini dinamakan kampung kasur pasir, karena mayoritas rumah masyarakat di sana menggunakan pasir sebagai alas tidur Masyarakat di sana, juga mempercayai dengan tidur di atas pasir akan menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti reumatik, asam urat, dan yang lainnya Pasir yang digunakan, adalah pasir yang diambil dari pantai lombang, yang letaknya tak jauh desa tersebut Hal ini, karena pasirnya cenderung lembut, halus, dan tidak berbau Budaya tersebut, merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka Selain itu, keunikan dari kebudayaan masyarakat sekitar adalah tradisi lain Yakni, setiap ada pernikahan pengantin pria dan wanita, akan diarak mengelilingi desa dengan menaiki kuda 9. Kampung Inggris, yang berada di Kediri, Jawa Timur Nama kampung Inggris, sebenarnya merupakan jurukan bagi dua desa di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yaitu Desa Tulung Rejo dan Desa Pelem Kampung Inggris Pare, menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat yang ingin belajar, atau mengasah kemampuan bahasa Inggris Julukan Kampung Inggris, bermula ketika mulai berkembangnya lembaga pendidikan bahasa Inggris di dua desa tersebut Kampung Inggris, layaknya kompleks pelajar Pasalnya, banyak masyarakat yang datang dan belajar di sana, yang berasal dari berbagai daerah dan kalangan Kampung Inggris ini juga, menjadi salah satu destinasi eduisata Kampung Inggris ini selalu ramai wisatawan, khususnya untuk orang-orang yang ingin berlatih menggunakan bahasa Inggris 10. Desa Kuatisore, yang berada di Nabire, Papua Desa Kuatisore, merupakan sebuah desa yang berada di Taman Nasional Teluk Cendrawasi, Nabire, Papua Bila berkunjung ke desa ini saat sore hari, pengunjung akan disambut dengan buyuran hujan Tidak selalu saat musim penghujan saja, saat musim kemarau pun, selalu turun hujan Fenomena hujan yang selalu turun di sore hari ini, menjadi dasar penamaan desa Kuatisore, atau khawatir sore Yang berarti penduduk setempat khawatir bila sore tiba, karena hujan akan turun Keunikan lain dari kampung ini, adalah kebiasaan anak-anak di kampung yang bersahabat dengan Hiu Paus Diketahui, Kuatisore merupakan rumah para Hiu Paus Ada sekitar ratusan ikan yang disebut sebagai ikan terbesar di muka bumi ini Saking banyaknya Hiu Paus di sana, penampakan ikan hiu secara tiba-tiba di dekat perahu pun, sudah menjadi hal biasa Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya Hanya di channel Distrik Info 24 Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!